Anda hadir untuk menghadap pada penyidik ini, gitu. Saya bilang ini agendanya apa, apa yang mau dipertanyakan, mau dijelaskan. Kemudian, Senin jam 10, gitu. Anda tahu kan, Yogyakarta itu penerbangan dua kali pagi itu. Kemudian kan saya harus naik mobil itu kan sering terlambat, gitu ya. Pernah saya nggak mendapat tiket, lalu kemudian kan di website sebut mangkir, gitu ya. Kalau saya tidak bersalah, kan harusnya saya dikembalikan hak saya. Tapi kan nggak semudah itu ternyata, ya. Sudahlah saya ngalik saja, gitu. Jadi, sewaktu itu setelah haji itu nyatakan inkrah, gitu, kan mestinya kan pimpinan, Eh, kamu nggak salah ya, mestinya kamu bisa ngurus lagi, gitu ya. Ternyata nggak keluar. Nggak, nggak bisa lah, gitu. Nggak bisa. Jadi, udah saya ngalik saja, gitu. Pernah saya menjelaskan ke beberapa media, saya jelaskan begini, Iya, tapi kita nggak bisa narik karena ada kok apapun, kok di etik, gitu, apa, gitu. Journalistik, gitu. Biarlah masyarakat menilai, loh, saya kan nggak punya hak jawab ini. Gimana? Tapi sebenarnya apa yang terjadi waktu itu sih, Mas? Bisa diklarifikasi. Nggak update dengan industri, ya. Jadi, ya, mereka nggak connect, ya? Nggak connect, gitu. Tapi ya beruntung ada Mas Anggito masuk dari lingkungan yang sangat industrial dan tahu situasi realnya, ya? Iya, memang itulah yang, yang atau namanya, yang memberikan masukan-masukan ataupun memberikan perkembangan industri, teknologi. Masuk ke anak-anak, ya? Anak-anak itu masuk ke pengurus dulu. Pengurusnya harus tahu bahwa kita ini sekarang hidup dalam era digital, ya. Konektifitas, kemudian, apa namanya, skill-nya udah tinggi, gitu, ya. Cuman yang tidak bisa diajarkan soft skill, sebenarnya. Kejujuran, pendekatan, kerjasama, tutur kata. Terus, kemudian, determinasi, kemudian rajin, komitmen, itu kan, disiplin. Nah, itu yang soft skill yang mereka bisa. Bagian dari karakter, ya? Karakter, mereka harus kuatlah di situnya. Saya berikan contoh dari beberapa, ada beberapa karyawan saya yang atas belakangnya itu linguistik, gitu, ya. Saya tanting, kamu, kalau di sini linguistik, dia baik, anaknya soft skill-nya baik, leadership-nya kuat, tapi kan teknikalnya hanya linguistik. Kamu mau belajar lagi? Tidak mau, gitu. Dan mereka, dia bisa belajar, dan lumayan, ya, apa namanya, ekonomi dia hanya belajari, bisa, apa, SDM juga dia belajari. Dia mau ngambil S2 di situ. Oh, see. Nah, tapi itu kan willingness, ya. Will-nya diadang. Dibangun. Dibangun, gitu. Nah, tadi Pak Anggito datang atau hadir sebagai direktur? Sebagai kepala, ya, kepala-kepala. Sebenarnya sebagai individu, ya, tadi kan, ada buwakil dekan, ada ketua departemen di PSMP namanya, itu bahasa manajemen budaya dan pariwisata, gitu, ya. Sama kearsipan, gitu. Itu yang, ya, dulu D3. Dulu D3 sekarang menjadi sajana terapan di bidang-bidang yang, apa namanya, terkait dengan masalah-masalah service, ya, pelayanan. Di bidang kesenian, kebudayaan, kepariwisataan. Saya diundang untuk merubah mindset mereka. Kayak apa sih industri jasa sekarang ini yang di Jakarta itu kayak apa, gitu. Berubahannya, dan mereka ini kan menyampaikan pada beberapa dosen, mereka agak pesimis, gitu, ya, dan ini bukan pilihan pertama. Saya bilang gini, sekarang kan kebijakan menteri kita ini sekarang adalah merdeka belajar kampus merdeka. Kamu bisa ngambil kok ekonomi. Sementara ngambil kuliah ini. Kamu bisa, kan sekarang bebas, kan core-nya berapa, mata kuliah-mata kuliah pokoknya, tapi mata kuliah pilihannya kan bisa ngambil dari tempat lain, gitu. Anda bisa ngambil ekonomi, keuangan bisa. Ya, meskipun ada testnya dulu ya, ada kok test kompetensinya, tapi berisinya kan bisa, gitu. Anda yang ambil musik diisi juga boleh kok sekarang, gitu ya, karena memang pendidikan kita kan agak, agak, anu ya, agak progresif sekarang. Jadi, saya beri mereka motivasi, silahkan. Dan industri sekarang ini udah lari ini industri ya, apalagi dengan 4.0, sebentar lagi 5.0. Itu mereka harus catch up ya, harus bisa menguasai dan mengembangkan teknologi. Dan itu bisa belajari di kuliah maupun di Youtube, di apa, di media sosial, gitu ya. Mandiri ya, apalagi dengan melindusnya. Nah, itu yang penting kan keinginan dia untuk mempelajari. Dan upaya Mas Anggita itu sebenarnya mau menumbuhkan harapan yang tinggi kepada mereka. Sekolah Vokasi ini kan sekolah harapan ya. Jadi yang kita jual, sebetulnya tanda petik ya, itu adalah harapan. Bahwa sekolah Vokasi itu sekolah masa depan. Di mana harapan pemerintah, gitu ya, masyarakat, itu sekarang pendidikan itu ke arah Vokasi. Di mana 60-70% itu praktek, ya. 50-40% itu baru teori. Nah, sementara yang selama ini kan sebaliknya, gitu. Nah, yang akademik ya, tapi yang S1 terapan ini, orientasinya kepada aplikasi. Nah, banyak harapan ditujukan kepada sekolah ini. Sekolah ini, tidak hanya okean ya, tapi di Politeknik, di mana-mana, di ITB, di UMPAD, di UI, undip, semuanya kan ada Politeknik lah, ataupun sekolah Vokasi ya. Dan sekarang sekolah Vokasi kan sudah ditingkatkan dari titiga ke STR. STR. Nah, ini lah yang kita harus rebrand anak-anak itu, tidak lagi menjadi diploma, tapi menjadi sarjana terapan, gitu. Dan mereka nanti diwajibkan untuk kerja di industri. Ah, oke. Jadi membangun kepercayaan diri juga ya? Iya, iya. Di awal, supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka akan lalui selama pendidikan ini adalah sesuatu yang tepat. Iya. Setelah saya bilang, ini beberapa contoh, beberapa statement, beberapa quotes. Saya akan, saya akan nanti membuat quotes-quotes dari para, apa nama, ahli, tokoh-tokoh, keluarga maupun dalam negeri, bahwa ke depan ini, Anda ataupun kita ini generasi muda harus memecahkan masalah, gitu ya. Karena masalahnya semakin lama semakin banyak, kan. Gampangannya kan dunia ini kan akan dihuni oleh penduduk yang semakin banyak. Pasti masalah energi, masalah pangan, tempat, kemudian masalah termasuk telekomunikasi penting, ya, kemudian pendekatan-pendekatan kultural, kebudayaan itu, penturan kebudayaan dan sebagainya itu kan menjadi sangat penting. Nah, itu saya, Anda harus menjadi bagian dari solusi. Kalau dulu kami ini belajar mengenai ilmu, masih bisa, lalu kemudian waktu kerja kita ada orientasi kerja. Kalau sekarang, harapannya nggak langsung. Jadi harapannya nanti sekolah vokasi ini, ketika mereka mulai MPKM atau magang lah, gitu ya, mereka itu bisa menjadi bagian dari early recruitment ya. Harapannya industri itu, atau melihat, siapa tahu dia cocok, lalu bisa di... Jadi perusahaan sendiri ya, akan lebih efisien dalam menggunakan tenaganya. Tidak perlu ada orientasi, tidak perlu ada, apa namanya, prakerja. Prakerja, probation dan sebagainya itu. Makanya itu penting sekali, Pak Anggita datang di sini untuk memberikan input tentang apa yang terjadi di dunia. Di industri ya. Industri, lalu supaya match ya. Iya, iya. Ini mimpi Mas Anggita atau nggak datang ke sini, ke kampus ini, dan memori-nya pasti memori lama banget di UGM. Iya. Nggak, maunya kan saya kembali ke fakultas ekonomi UGM. Tapi kan Allah, Tuhan memberikan jalan saya ke sini ya, saya terima dengan ikhlas ya. Dan pengabdian berikutnya. Ya, pokoknya saya kembali ke UGM aja lah, apapun, mau aku bisa jalani kok. Kira-kira begitu ya. Meskipun saya masih penasaran. Ya, gitu lah. Dan di UGM ini, kenangan-kenangan Mas Anggita kan pepat. Iya, iya. Kuliah, menjadi dosen muda, 96-98, itu kan masa-masa pergerakan. Dan sering muncul dulu. Iya, Alhamdulillah. Ya, kompas ikut membesarkan saya. Jadi, memang iya. Apalagi sekarang kampusnya ini kalau kalian lihat, itu kampus baru ya ini ya. Kampus di mana rumah saya dulu sama bapak saya dulu di situ ya. Di depan situ di sekip ya. Pertama kali bapak itu menjadi dosen, ke situ dari Amerika dulu langsung pulang ke situ. Setahun lah kurang lebih, lalu pindah ke perumahan di Pulau Sumo di sebelah timur ya, dari sini. Jadi, saya punya kenangan. Terutama tempat ini. Tempat ini. Tempat ini. Tempat sekolah vokasi, apa namanya, gedung pusat, escape ini. Saya ingat sekali waktu itu bapak sering ngajak saya ke tempat itu foto-foto. Waktu itu ada beberapa patung-patung ya, yang dipoleh Pak. Beberapa pematung-pematung Indonesia, Jogja waktu itu ya. Ya, jadi kemudian di gedung pusat UGM, dan kemudian di kampus, apa namanya, Fakultasi Ekonomi UGM. Saya punya kenangan. Sebelumnya di SMA 3 dan SMA 8. SD IKIP sebelah sini. Di sini juga. Jadi, ini apa istilahnya, warga lokal banget. Very local. Sangat lokal. Hyper local. Buka, baik mikro maupun makro saya itu betul-betul. Ya, kalau ibu saya masih ada, pasti terkenang-kenang misalnya. Tadi Mas Anggito kan menyebut di obrolan sebelumnya. Dan saya ternyusin lihat. Dalam waktu ini, saya banyak mengalami perubahan. Ini kan kita, tapping ini karena kemarin ada cerakaan sedikit lah, Mas Anggito. Apa perubahan yang Mas Anggito rasakan? Dan buat saya sih itu menenangkan banget. Dan buat saya nggak merasa bersalah. Saya anu aja. Saya selalu, sekarang selalu maklumilah gitu ya. Gampangannya kalau ada mahasiswa gitu, dia apapun alasannya, sakit, pulang aja udah gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa yang memang tidak disengaja gitu. Di luar kendalinya dia. Kendalinya, udah dimaklumi saja. Karena, apa namanya, tidak ada yang sempurna ya semua ini. Dan keikhlasan saya menerima itu, ya itu mungkin merupakan perubahan karena saya sudah berumur ya. Merenangkan juga ya Pak? Iya, saya enggak. Kalau kita nerima dengan ikhlas, dengan apa namanya, pasrah itu enteng gitu ya. Tidak ada beban pikiran, tidak ada sesuatu hal yang saya perlu risaukan. Kalau bisa datang ke Jogja, justru sekarang kan hikmahnya akan ke Jogja ya. Meskipun punya alasan mau kede-kede itu kan. Ada alasan sedikit. Musa nana gitu. Tapi juga ada kegiatan lain, tapi apa namanya, saya sudah settle di Jogja ya. Meskipun saya masih balik-balik ini karena kepresnya PPKA belum keluar. Tapi udah selesai kan sebentar. Tadi pagi, ini hari Selasa, tanggal 19 September ini, ada paripurna tadi, DPR. Jadi sudah menetapkan anggota Dewan Pengawasnya, tapi kan harus mengeluarkan kepres dulu ya. Pusen Presiden, nah itu biasanya berapa, lima hari kali ya, seminggu gitu. Jadi umur saya kayaknya di Jakarta tinggal sih gitu ya. Tapi saya nikmati aja, saya justru ingin segera ya. Karena pekerjaan di UGM ini tidak nungguk ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan, kalau Anda ingin begini aja. Di Departemen saya ini ada seribu mahasiswa. Ya, seribu mahasiswa. Jadi bisa terbayang ya, seribu mahasiswa itu masing-masing kan punya keunikan sendiri, punya hard skill sendiri, punya soft skill sendiri, punya problem masing-masing, keluarganya juga beda-beda. Itu pasti membutuhkan orang tua lah. Saya kan orang tua mereka di kampusnya. Jadi memang saya berharap Pak Cokowi segera keluarkan kepres ya. Supaya bisa full. Menjadi orang tua di sini. Saya menjadi orang tua di sini. Dan saya nggak perlu balik lah. Sekarang ini praktis saya selama sebulan terakhir ini. Balik balik. Penfaat bekerja work from home ya. Dan bahkan ketika pandeminya sudah turun seperti sekarang ini tetap saja kita. Apa yang baik bisa kita lakukan sama lain. Dan ya Alhamdulillah lah, lebih efisien, lebih cepat, tidak perlu transport ke kantor. Lalu misalnya bekerja dengan fasilitas yang ada ini sudah memadai lah. Rapat bisa dilakukan dengan online gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen bisa dikirim melalui email, melalui media yang lain. Kalau perlu tantangan basah ya datang ke kantor. Tapi itu kan tidak sering lah. Banyak poin-poin. Nanti bisa disusulkan misalnya. Kalau Mas Anggito tadi akhirnya bisa lebih ikhlas, lebih berserah itu. Itu kan dari tahapannya ya. Nggak ujuk-ujuk. Nah kalau dalam tentang perjalanan Mas Anggito gitu ya. Di posisi di mana itu Mas Anggito merasa itu saat-saat di mana ya. Ini mulai lebih ikhlas. Dulu pasti kalau muda kayak saya juga demanding. Sering punya tutupan, tutupan. Saya sejak dari, ya kan Mas Ino kan tahu saya, waktu saya tidak menjadi Wakil Menteri itu kan. Itu Bapak Naya. Saya ikhlas saja kan. Toh itu apa namanya, jabatan itu kan dari yang maha kuasa yang beri ya. Jadi ya setelah itu lah saya belajar kayaknya disitulah saya. Kalau titik. Titik baliknya ya. Waktu saya di Kementerian Keuangan kan saya punya ambisi. Ambisi untuk kebijakan ya. Untuk menggulkan kebijakan itu sampai saya jalani gitu. Sudah pernah saya diminta untuk waktu harga BPM naik ya. Tahun 2005 ya. 2005. Awal SB. Ya itu kan dua kali 2005-2008. Saya waktu itu Pak SB sama Pak CK kan sangat dimanding ya. Kajuan ini, kajuan ini, kajuan ini. Temui oleh SM, temui ini. Kelompok aktivis, temui ini. Temui sana. Kampus-kampus datangin. Saya kan datangin satu-satu gitu. Bahkan pernah suatu saat itu sampai ada satu Menteri yang nggak pernah datang ke situ ya. Saya datang Pak, saya bilang gitu. Saya datang, datang. Wah saya di maki-maki oleh satu kelompok anulah apa namanya lembaga gitu. Anak-anak masiswa gitu. Saya datangin, saya dengerin aja. Ya apalagi sih emang saya juga tidak punya kepentingan apa-apa. Saya tidak punya komensi, tidak punya bisnis SBBU gitu kan. Bapak pernah juga di UGM pernah waktu itu dengan PLN ya. PLN. Nah, waktu itu juga penyesuaian TDL kalau kita sama kan. Bahkan itu didatangi oleh ya kelompok-kelompok aktivis lah. Berhentiin segala itu. Berhentiin. Berhentiin. Berhentiin untuk memberikan apa penjelasan ini. Saya ditungguin gitu ya. Terus demo gitu. Jadi, itulah mungkin titik baliknya ya mas Ino ya. Jadi, kayaknya sih kita harus mulai banyak sabar ya. Apalagi kalau di DPR mas. Oh iya. Itu latihan kesabarannya sangat tinggi. Kita tidak boleh cepat merespon, tidak boleh emosi, tidak boleh menanggapi secara terburu-buru. Kita harus mengukur dan harus bisa menenangkan dan membesarkan hati gitu. Tidak malah memicu konflik berikutnya. Biasanya kan kalau yang nggak kuat begitu DPR menanggap hitung-hutung keras gitu kan. Alhamdulillah saya survive 10 tahun di Kementerian Keuangan ya. Dan itu kayaknya ya titik baliknya waktu saya kembali pertama kali ke kampus itu ya. Saya proses untuk menjadi seperti Pak Anggito. Sekarang kan panjang gitu ya. Iya. Lalu kemudian ada tanggung jawab dan penugasan-penugasan baru yang Pak Anggito terima juga ya. Ya, mungkin yang kedua ya setelah saya kembali ke kampus saya kan mimpin lembaga penelitian ya. Itu mungkin tidak terlalu banyak kejolaknya kecuali saya menikmati ya karena sekali lagi orang tua saya itu kan membesarkan saya sebagai diinginkan jadi seorang guru ya dosen gitu. dan itu penasihat orang tua itu saya jalankan gitu ya. Dan itu pada waktu saya pulang ke Kementerian Keuangan itu saya mendapatkan itu ya. Jadi saya nikmati. Kemudian mungkin tahap kedua yang juga cukup memberikan saya pelajaran yang cukup berarti adalah waktu di Kementerian Agama ya. Kementerian Agama ya. Sampai berkali-kali datang ke KPK dan yang saksi paling sering ya. Saya yang paling sering ya. Betul ya. Betul ya. Mungkin ya. Saya mungkin bisa tanyakan statistiknya ya. Karena saya ingat sekali saya datang untuk tiga peristiwa ya. Satu mengenai PLPI. Yang kedua mengenai Senturi. Itu masing-masing satu kali-satu kali. Kemudian waktu kasus korupsi ya. Haji. Haji itu mungkin tujuh kali. Tujuh kali. Lebih kali ya. Tujuh kali. Tapi minimal yang intensif tujuh kali. Nah itu itu juga memberikan pelajaran yang penting ya buat saya. Untuk buat saya sih saya nggak takut ya. Kalau saya nggak berbuat salah saya lakukan keterangan yang objektif yang jujur yang tapi memang publiknya kan saat itu belum memberikan memberikan ya memberikan kesempatan secara adil kepada pihak yang menjadi saksi gitu ya. Menjadi saksi. Pasti dianggap macu-macu. Iya. Kalau menjadi saksi itu apalagi nggak seperti sekarang. Sekarang kan terpisah ya. Terpisah ya. Iya. Terpisah ya. Jadi. Jadi dijadiin satu semua siapa yang datang sebagai tersangka. Tersangka dan ditunggu gitu. Kemudian masuk itu kan satu ya. Saya pernah itu ini pengalaman ada di anu ya di mana di media sosial itu. Kan saya pakai motor ya. Oke. Bukan apa-apa karena kan macet kan saya pakai motor terus kemudian saya pakai helm gitu kan. itu lalu biasa lah menghindar pakai motor pakai helm. Nah saya pakai helm terus gimana. Nah gitu pun sampai segitu ya Mas Hino ya. Luar biasa itu. Dan kan saya itu kalau di dalam KPK ruang apa penyidik ya. Penyidik ya. Dan saya kan ya santai aja kalau pas berhenti ya sholat dulu sholat. Berhenti makan dulu makan. Dan memang saya tahu juga penyidik KPK juga sibuk ya sering molar waktunya. Bahkan setiap kali itu penyidikan itu sampai jam 12 malam 1 malam gitu ya. Lalu kan wartawan jadi penasaran ngobrol. Padahal saya itu ngobrol. Sampai ngobrol. Tapi juga agak. Lalu kemudian ditanya-tanya. gitu. Dan apa lagi kalau pertanyaannya itu yang KPK ini dalam jaman dulu ya belum ada SOP kali ya. Gak tahu saya gimana. Banyak dramanya. Dramanya itu banyak. Jadi misalnya ngasih undangan Jumat. Ya Jumat itu kan pakai coklat. Kop coklat itu. Dan dulu ada istilah Jumat keramat. Dan keramat saya itu. Jumat itu nunggu surat. Jumat, surat. Dan kan gak ditelepon ya. Karena KPK kan jarang sekali menelpon gitu ya. Berkomunikasi langsung. saya kenapa. Meskipun sekretariannya yang ada kadang-kadang saja. Lalu Anda apa hadir untuk menghadap pada penyidik ini gitu. Saya bilang ini agendanya apa. Gak dijelaskan. Apa yang mau dipertanyakan mau dijelaskan. Saya gak dipersiapkan. Apa siapa saya gak bawa bapak. Lalu kemudian Senin jam 10 gitu. Anda tahu kan Jogja, Jakarta itu penerbangan dua kali pagi itu belum terlambat terlambat nanti. Dan kemudian kan saya harus naik mobil itu kan sering terlambat gitu ya. Tiketnya belum tentu ada kan hari Senin gitu. Pernah saya gak mendapat tiket. Lalu kemudian kan di website sebut mangkir gitu ya. Tapi saya gak bisa protes kan Mas. Gak bisa tanya. Gak bisa kenapa kok KPK itu melakukan hal-hal seperti itu kepada saksi. Kan saya saksi. Saksi kan membantu penyidikan. Ya harusnya orang yang membantu di fasilitasi. Ya kemudian saya juga bertanya waktu itu handphone saya kan disita ya. Saya bilang kenapa sih disita kan cuma disedot aja toh. Apa? Handphone fisik. Fisiknya disita. Saya minta gak dapat dapat. Ada apa sebetulnya. Gitu kan. Kan datanya Anda bisa minta ke Telkom. Telkomsel sudah bisa minta. Selesai loh. Kenapa harus handphone saya. Jadi saya bertanya berkali-kali mana handphone saya. Ini kan saya kan gak punya nomor-nomor itu. Nomor-nomor itu dan komunikasi saya kan terputus. Bayangkan Anda itu sudah menjolimi saya. Saya bilang gitu. Gitu. Terus mereka sampaikan sampai akhirnya gak dikasih sampai sidang inkrah baru dikasih. Baru setelah ini. Saya waktu itu mau iseng nih Mas. Kan handphonenya itu kan tidak dimatikan. Berarti kan dia harus membayar. Membayar. Tagihan. Tagihan. Minimal itu abonnement. Saya itu mau iseng ini. Tapi yaudah. Sisa saya bilang astuh. Gak kesampean. Cari masalah apa sih gitu. Maksudnya itu kirimkan aja abonnement atau kasihkan media. Tapi enggak lah enggak ada saya. Enggak ada kunanya juga. Saya kan bukan mencari headline ya. mencari solusi. Alhamdulillah tapi sudah selesai. Tapi itu saya belajar banyak lah. Termasuk soal ikhlasan. Iya ya. Termasuk ikhlasan dan ketika selesai ini kan sebetulnya kalau mau saya minta saya di Kementerian Agama mungkin ya bisa ya. Saya kan minta supaya diselesaikan dan kalau tidak ada bukti berarti kan saya sebetulnya tidak bersalah. Tidak ada kaitannya sama sekali dan memang tidak ada kaitan sama sekali tapi sudah saya apa tidak tidak bisa mendapatkan apa namanya amanah saya kembali ya enggak apa-apa saya kembali aja ke Jogja. Tapi Alhamdulillah waktu itu saya kerja di BRI ya. BRI menawarkan saya menjadi chief ekonomis. Bahkan saya belajar pertama kali saya bersyukur juga saya dapatkan posisi posisi sebagai pemisaris di BRI syariah itu pertama kali saya belajar banyak ya mengenai keuangan syariah dan mendorong saya untuk masuk ke PPKH pasti jalan lah gitu jalannya itu lebih besar daripada yang kita rencanakan ada yang kita mau saya enggak pernah rencanakan apa-apa tapi ada aja jalannya gitu dan saya masih bisa memantau perkembangan mengenai perhajian karena BRI syariah waktu itu kan salah satu bank penerima storan haji yang terbesar ya BRI syariah jadi ya setelah itu saya selalu beginilah selalu pasti ada rahasia Tuhan gitu ya dibalik keputusan itu pasti ada dan kalau kita berpikir positif pasti hasilnya enggak positif itu ya positif terus selalu Alhamdulillah selalu positif termasuk juga ketika Mas Anggita punya persoalan yang cukup seris ya soal plagiar itu 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 juga positif kalau enggak itu saya enggak akan ke sini ya itu saya terima kasih pada kompas memberi ujian dari saya ujian itu menjadi lebih was lebih keras lebih ya itu luar biasa ujiannya juga sikapun saya sampai bertanya-tanya kenapa kok apa namanya sampai sekarang saya juga tidak tahu gitu ya dan saya tidak berusaha juga tahu apa yang terjadi sebetulnya gitu dan ya itu memakan waktu lebih dari setahun ya di UGM saya terima kasih sekali lagi diberi kesempatan untuk menjelaskan lewat tim kode etik ya apa yang sebenarnya terjadi terjadi dan itu semuanya terekod terekam gitu ya setelah melalui public hearing dan dia juga bertanya kepada saksi-saksi dan sebagainya itu akhirnya diputuskan tahun berapa itu ya 2017 16 16 saya rupa itu saya ada surat dari rektor bahwa saya tidak bersalah gitu ya setelah melalui proses itu tidak bersalah saya bertanya kenapa kok nggak disampaikan ke media gitu ya supaya membersihkan nama saya kayaknya apa namanya risiko bagi UGM barangkali ya saya kurang tahu jadi ya saya sudah berusaha menyampaikan itu termasuk di buku saya saya kan tulis ya apa yang terjadi tapi kan media kan tidak terlalu semangat melihat seperti itu ini terima kasih Mas Inu kasih kesempatan saya juga saya tersedia untuk kalau misalnya ditanyakan itu apa namanya surat rektornya itu juga ada dan bahkan dan itu di pansel ya pansel saya ikut 2-3 pansel itu saya tunjukkan oh begini oh begitu tapi itu luar biasa ya Mas Inu ya itu peristiwa itu dikenang ya padahal zaman zaman itu kan media sosial belum seperti sekarang itu luar biasa loh itu dan digital itu gak bisa melupakan iya tetapi saya kadang-kadang kan saya bertanya kan sudah terbukti bahwa saya tidak bersalah kenapa media tidak menarik itu anunya itu media ya saya pernah bertanya ke beberapa media saya kan ngekompas juga ya tapi alhamdulillah kompas memberikan klarifikasi gitu ya jadi itu sudah selesai tapi dengan media lain kan saya pernah saya menjelaskan ke beberapa media saya jelaskan begini iya tapi kita gak bisa narik karena ada kok apapun kode etik atau apa gitu jurnalistik gitu biarlah masyarakat menilai loh saya kan gak punya hak jawab ini gimana hak jawab saya apa tapi rektor kampus memaafkan Tuhan memaafkan Google sama media digital gak bisa memaafkan gak bisa melupakan tapi udah mas saya gak lalu inilah itu saya punya filosofi yang sederhana aja saya gak gak konfrontatif saya cukup ngalah sama ngalih aja ngalah sama ngalih udah cukup ngalah ngalah itu artinya kan saya sudah berusaha ya saya sudah berikhtiar untuk pertama saya mundur apabila terbukti saya memang bersalah itu saya sudah statement ya saya sudah tapayun kepada penulisnya saya sudah tetang ke kompas untuk menyampaikan apa yang terjadi semuanya semua sama-sama memaklumi kemudian saya menyerahkan dokumen ke UGM UGM membentuk kode-kode etik ya kode-kode etik melakukan apa apa itu menemanya penelitian semua dokumen-dokumennya sudah selesai dan setelah satu setengah tahun dinyatakan tidak bersalah tidak bersalah meskipun saya diberi sanksi 6 bulan 6 bulan 6 bulan tidak naik pangkat oh tidak naik pangkat ya karena itu kan meskipun itu bukan dokumen ilmiah ya tidak termasuk lalu serpulat semua dalam SK itu kan opini ya jadi itu tidak jadi tapi karena ini menyangkut saya sebagai pejabat publik ya waktu itu kan masih sedekatan dapet publik gitu ya jadi dan waktu itu diput juga sudah memberikan pengembalian saya kepada GM ya akhirnya saya ditempatkan di sekolah vokasi saya ya bersyukur kalau enggak gitu kan saya enggak ke sekolah vokasi selalu ada aja jadi jadi itu ya saya melalui masa-masa itu Mas Hino dan itu membangun kedewasaan saya lah gitu tapi sebenarnya apa yang terjadi waktu itu sih Mas bisa diklarifikasi enggak tahu saya terus terang waktu Mas Anggito mengambil tulisan itu 2014 ya 2014 itu waktu itu kan sering ada bencana panjir-panjir sebagainya kemudian sebelumnya kita 2000 berapa ya 11 itu setelah erupsi merapi itu kita bikin seminar kita bikin seminar saya waktu itu di UGM bikin seminar mengenai asuransi bencana jadi bagaimana bencana-bencana yang skala rekturnya besar ini bisa diasuransikan supaya ini kan saya waktu itu kan menangani tsunami ya betapa anggaran besar kita harus pinjam kita enggak punya asuransi saya punya item yang catastrophic bonds gitu tapi itu diskusi ilmiah gitu ilmiah kita mengundang pakar-pakar lalu jadi sebuah makalah manuskripnya jadi semua jadi lalu saya carikan satu folder aja gitu dan saya kan juga menulis makalah juga disitu menulis mengenai saya kan sebagai penanggung jawab saya bikin kayak semacam tornya dan bikin frameworknya lalu saya bikin kesimpulannya juga gitu jadi itu lulusan saya sendiri gitu nah saya enggak tahu waktu itu ada teman wartawan kompas yang diskusi sama saya gimana mas kalau menulis mengenai ini nih kebijakan fiskal ini kan sekarang banyak ide-ide mengenai penanganan kebijakan fiskal yang lebih tersistematis gitu lalu saya munculkan ide mengenai kitas traffic bonds itu yang saya ungkapkan sebetulnya itu berasal dari seminar dan itu ada buktinya semua gitu itu yang diserahkan ke UGM untuk diteliti tetapi saya kurang tahu terutama ada bagian tertentu yang memang blog itu ngambil dari tulisan seseorang yang jadi bagian dari tulisan seminar itu saya tidak tahu dan tidak berusaha untuk mencari karena saya dari situ jadi kalaupun saya ditanya isinya yang ngerti banget saya ketuanya waktu itu dan saya moderator itu ada saksi-saksinya semua jadi ya anyway terus kemudian saya kirim dan saya tidak membayangkan kok cepat keluarnya juga karena itu mungkin lagi aktual aktualitasnya tinggi dan ya tentu saya berharapkan Kompas sebagai media besar punya screening itu memang belum jamannya ya screening untuk ke text belum ya teknologinya belum seperti sekarang kalau sekarang mungkin bisa mudah di tes oh ini sekian persen sepersen itu kan skripsi bisa mudah kita cek iya kalau dulu kan paling 5% yang dito bolehkan dibawa di atas itu kan dianggap ada kesamaan saya tidak tahu saya tidak tahu dan kemudian saya kirim kemudian muncul saya tidak tidak anggah juga lalu tiba-tiba ada teman yang mengirai ini kok sama dan kebetulan penulisan sendiri kok ah masa sih yang mana saya bilang gitu kemudian rame gitu tapi saya betul-betul dan saya karena sibuk saya sebagai mempersiapkan haji waktu itu dan saya sudah menjelaskan kepada pimpinan saya di agama saya sementara karena saya menyangkut pekerjaan saya di haji yaudah kamu off dulu gitu off dulu oke off saya bilang maksudnya masih rektornya masih Pak Pratikno ya saya off dulu nunggu diperiksa di UGM jadi itu untuk nama baik UGM nama baik saya dan nama baik juga haji karena kan pimpinan haji kan gak boleh gak boleh celah celah itulah saya pernah dirimu juga soal itu saya sudah saya sudah gak menjabat di UGM saya sudah mundur sampai ada pemeriksaan kalau pemeriksaannya clear monggo diputuskan saya boleh kembali atau tidak tapi kalau memang ternyata saya itu ada konsekuensi saya terima sebab saya nangis karena orang tua saya bapak ibu saya dan keluarga saya itu kan semuanya pendidik semua dan kami ini kan betul-betul lahir besar tumbuh di kampus ini dan sekarang kembali ke sini maksud saya harus keluar gitu kan aneh gitu rasanya muka saya mau taruh dimana gitu tapi alhamdulillah sekarang dengan perjalanan waktu dan setelah saya menjadi PPK saya bisa diberi kesempatan sama teman-teman untuk memimpin departemen itu ya aduh berkah itu dikalikunya sampai ke sini dan ketemuan anak muda oh iya anak-anak yang punya harapan besar punya apa namanya keinginan besar untuk memimpin bangsa ini dengan kapasitas masing-masing tentunya dan kalau lihat anda ini di sebelah-sebelah ini mereka masih belajar jam segini di ruangan ini yang kita sejakan itu kan ya Masya Allah subhanallah jadi saya itu luar biasa ya saya tidak bisa menceritakan apa-apa lagi kecuali tadi masa kita menyebut soal ngalah dan ngaleh nah yang ngaleh ini yang mana ya waktu itu kan saya ngalah ngaleh kan minggir ya ngaleh itu minggir ngalah itu yaudah saya merasa kalah saya kan kalah artinya gini kalau saya tidak bersalah kan harusnya saya dikembalikan hak saya tapi kan gak semudah itu ternyata yaudahlah saya ngaleh saja jadi sewaktu itu setelah haji itu nyatakan inkrah gitu kan mestinya kan pimpinan eh kamu gak salah ya mestinya kamu bisa ngurus lagi gitu ya jadi ternyata gak keluar gak bisa lah gitu gak bisa yaudah saya ngaleh saja gitu sama juga dengan ini saya kan tentunya ingin kembali ke institusi saya yang awal kan ngotok saya enggak tapi enggak tapi jalannya ada seperti juga di haji kita ngejadi tiba-tiba saya dikasih rezeki yang lain yang saya ngurus BRI syariah gitu ya kemudian justru itu jalan saya untuk masuk ke PPKH gitu mungkin kalau saya di Kementerian Agama mungkin tidak kepikiran ya untuk ke industri gitu ya nah itulah falsafah ngaleh gitu ya jadi saya ngaleh karena apa yang kita lakukan kan pasti Tuhan tahu ya tidak ada satupun tindakan kita yang tidak diketahui gitu yang maha pencipta namanya juga yang maha pencipta ya jadi saya yakin aja yakin bener gitu bahwa itu pasti diganti lah gitu ya diganti diganti yang lebih baik tapi keyakinan itu tumbuh karena ada pengalaman kan mas Anggita ya gak bisa pengalaman apa meyakini sesuatu tanpa ada bukti-bukti sebelumnya pengalaman dan keluarga ya dan istri 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 lah yang paling berjasa banyak untuk menenangkan saya dalam saat-saat saya ke emosi down gitu waktu saya gak jadi pemakil menteri kan saya juga down ya apa salah saya ini padahal udah gembar-gebar udah beritanya udah wancang padahal saya kan gak minta saya kan gak ngelamar gitu ya udah diseleksi atau dipilih sama menteri kemudian presiden yang minta udah dibawa ke sana tiba-tiba gak jadi ini siapa yang mau bikin ini terus kemudian alasannya cuman simple itu saya belum pangkatnya masih belum memenuhi loh kenapa gak dulu-dulu ya waktu saya dicalonkan dan ketika saya sudah mencapai pangkat tersebut tidak dikembalikan juga gitu kayak dicari-cari aja iya lalu cari-cari apa gitu jadi dan kemudian stigma itu masih nyantol terus gitu nyantol terus buktinya apa waktu saya panser BBK ditanyakan juga kenapa dulu gak jadi wamen kenapa gak jadi wamen kenapa dulu ada korupsi di menteri agama kenapa dulu UGM ada masalah dengan kompas gitu ya saya jawab tapi stigma itu nyantol gitu ya sehingga pertamanya gak dulu gitu ini anak ini saya sudah caca berkasus sama juga seperti akhir-akhir ini kan saya juga ditanyakan lah salah seorang menteri gitu tanya kira-kira mau gabung gak sama saya masih aktif saya masih bisa gitu tapi ketika dikonfirmasi kamu tuh tersangkut disini ya ini soal lain lagi yang apa 212 itu aduh saya itu yang komperasi itu iya saya jelasin ya paham gitu ya tapi maksudnya begitu mudahnya orang itu menerima berita negatif gitu ya menjad memberikan judgment pada berita negatif gitu tanpa mengkonfirmasi gitu tanpa tabahin lah dan itu kayaknya kok di semua tempat ya gitu ya kenapa umumnya jadi kenapa kok bapak tanya gitu kan sudah ada beritanya itu gitu ya ini dari internal gitu ya biasalah mereka pasti punya internal hati internal waduh waduh ya monggo aja saya itu bapak kan tahu saya kan tidak punya agenda saya tidak punya partai saya tidak punya kelompok kalau saya ini profesional saya jika kalau nama tenaga saya dibutuhkan ya monggo kalau tapi jangan dikaitkan dengan yang lain-lain saya just be a professional saja gitu terus mengalami sering disalahpahami itu mas Anggita bersikapnya gimana berusaha menjelaskan saya beritiar ya beritiar menjelaskan selalu yang menjelaskan tapi kan saya bukan mengambil keputusan ya saya serahkan kalau mau mengambil keputusan dan saya dipercaya ya saya jalani kalau enggak ya enggak apa-apa pasti ada hikmahnya dan pasti ada jalan lain dan it's okay buat saya sih enggak ada masalah gitu dan meskipun saya tetap terus memaintain hubungan baik ya ada beberapa kementerian waktu itu sempat menoleh saya sama cari saya tapi stigmanya sudah dapat dulu dia negatif dulu teman mas sorry ya saya enggak dulu saya kan enggak mas sorry ya soalnya ini ada masukan gini-gini mau gue aja kan saya sudah mengatakan saya tidak terlipat disitu tapi anda bantu saya saya sih anytime kalau itu untuk keperluan kesejahteraan masyarakat ya saya kalau masih bisa berkontribusi saya lakukan saya juga enggak tahu misalnya saya tanya mas ini ya kompas kira-kira masih negatif saya enggak gitu saya enggak tahu kan kalau saya mengirim artikel gitu ya kalau judgmentnya itu karena quality it's fine tapi orang ini pernah gitu saya juga enggak tahu ya padahal itu sudah selesai atau belum 10 tahun lalu tapi masang kita sudah sempat kirim lagi belum saya waktu itu dikasih tahu mas sementara jangan kirim dulu ya sama salah satu salah satu desknya tapi itu long time ago ya saya belum pernah mencoba cuman kalau beritanya saya enggak ada masalah kan saya membuat berita berapa kali ya itu waktu itu enggak ada masalah dan waktu itu setelah kasus itu kan saya minta kompas menjadi salah satu petugas haji jadi oke saja ya mudah-mudahan oke tapi dan saya memang setelah ini kan saya ingin aktif menulis lagi ya waktu itu saya itu pernah punya blog sendiri ya jadi buku jadi buku sering komentari blog saya juga awal-awal gitu terus kemudian saya pernah punya url sendiri ya apa namanya dibukakan sama tempo saya menulis di situ dan readersnya kan cukup banyak seribuan gitu seneng saya kan lalu jadi buku juga gitu tapi itu dengan tempo gitu saya nah saya sih open aja enggak ada masalah ini ruang baru untuk mas Anggita menulis nih sekarang kan saya nulis di Kompasiana kan enggak ada yang menolak itu kan platform aja kan terbuka saya buka nulis di detik kom di platform terbuka aja seperti Kompasiana kan itu tanggung jawab masing-masing kan itu kan platform terbuka jadi kalau di kompas.com nanti boleh kalau di kompas.com mas Anggita boleh-boleh insya Allah nanti soal sekolah vokasi sesuatu yang baru yang perlu diberikan penjelaskan pada publik sepanjang lagi dianggap sebagai kelas 2 karena ini kan sebenarnya kalau lihat mas Anggita sebut tadi kan yang dibutuhkan sesungguhnya di industri ya sebetulnya betul sekali saya juga memang saya baru belajar ya mengenai suah vokasi ini kan saya lihat disana itu ada beberapa lab-lab gitu lab pangan gizi gitu wah bagus-bagus tadi saya enggak bawa ya saya itu sebetulnya jadi ditunjukkan sama sama wakil dekannya ini Pak ada coklat coklat alternatif coklat monggo yang dibuat sama anak-anak tadi sudah dipaket dengan baik itu saya cek kemana-mana ya kemana ke teman saya nanti coba saya cek coklatnya itu apa namanya itu adalah produk yang sebetulnya penting itu untuk nanti apa namanya saya memburuk musikan itu ya cuman ini kan banyak yang teknologi yang saya tidak paham jadi proses untuk tadi kan Mas Anggita merasa bahwa dunia atau orang luar sana masih judgmental ya buat Mas Anggita meskipun posisinya udah clear sebenarnya iya clear dan dan saya tidak ada forum menjelaskan gitu ya karena saya bukan mungkin saya bukan orang yang mempromosikan misalnya kan orang-orang membuat press conference saya enggak bersalah gitu-gitu kan karena kita dalam posisi mau menggunakan itu enggak biar orang tahu sendiri aja iyalah betul sudah saya biarlah republik ini belajar mungkin saya enggak tahu belajar atau tidak ya saya kan punya penasihat hukum waktu itu ya salah satu penasihat hukum alumni UGM juga dia menawarkan tapi ya itu enggak murah ya harus ada biaya untuk mempromosikan itu teman saya yang waktu jamannya korupsi haji itu dia menjadi penasihat hukum saya termasuk yang di UGM itu dia yang menasihati untuk sementara withdraw dulu ya karena kedudukan saya ini kan sangat sentral ya waktu itu mau haji kalau saya sampai enggak nutup berita itu kan saya waktu itu kan mengganggu saya kan bold mengatakan saya mengunturkan diri supaya diputus gitu kalau enggak akan terus orang akan mencari jadi kan dan waktu itu kan Kompas bikin satu headline di tengah isinya gini demi apa integritas gitu apimanyum mengunturkan diri jadi yang saya pertaruhkan kan soal moral integritasnya jadi itu setelah itu berhenti waktu itu kan di di media sosial sudah mulai banyak gitu yang mengkomentari meskipun anak-anak masih sosialnya membila saya juga banyak tapi waktu itu disarankan sama penasihat saya yang berhukum saya yang juga penasihat hukum di kemantian agama untuk menyampaikan statement itu lalu saya kan membuat statement sama Pak Pratekno itu Pak Petos ini kaget juga mengunturkan diri benar nih Pak ini adalah apa namanya yang harus disampaikan karena kedudukan saya sebagai pejabat publik gitu jadi teman-teman saya juga kaget kenapa mau enggak ini mengunturkan diri apabila gitu ya tapi tapi yang saya jadikan headline ke publiknya brandingnya ini tapi ke dalamnya saya bilang saya minta tolong diteliti diteliti oleh Dewan Kode Etik gitu dan itu soal moral dan etik integritas itu yang mau diperjuangkan jadi itu saya kira julian di kemas saya masih demi integritas gitu mengunturkan diri dari UGM gitu jadi bukan saya mengunturkan diri karena saya apa bersalah enggak karena masih belum diperkosikan karena integritas itu kan sesuatu yang harus diuji ya harus dicek kebenarannya gitu karena itu terus yang tadi Mas Anggito menyebut bahwa keluarga itu juga jadi titik yang membangun dan kemudian membantu ya melewati masa-masa sulit itu ya ya tentu pertama keluarga saya ini juga keluarga istimewa ya saya kira ya dari sisi moral supportnya luar biasa dan apa namanya meskipun saya tahu mereka juga apa suffer ya mereka juga terkena dampaknya mengalami anak saya kan waktu itu di Belanda satu satu di UGM pasti dapat informasi saya pernah akan menarik anak saya di Belanda untuk saya pindahkan kuliah ke Indonesia dia nangis kan karena disana di persepsi kan macam-macam dan dia kan baca gitu bapak saya kayak gini kan dia harus tutupnya masih S1 ya awal-awal lalu kita sudah cari sekolah bahkan sampai di beberapa universitas saya dia kan di UGM pasti gak mau karena tapi setelah selesai dia ngambil minornya di UGM juga gitu dia Belanda minernya aja ngambil satu semester ya karena kecintaan kita pada UGM dan pada Jogja ini ya itulah dan keluarga saya lah yang membesarkan saya untuk terus berjuang ya berjuang dan selalu ngerai-ngerai udah udah gak usah gak usah ngelawan gak usah ngalih pokoknya udah kita apa namanya kembali kepada Allah aja Tuhan aja kalau kita konfrontatif juga gak ada gunanya itu saya juga agak ini agak kesal karena ada beberapa teman yang menuduh lah saya akan datang udah gak usah udah kita kerja aja karena bulan saya waktu itu sedang sibuk-sibuknya di haji saya gak dan waktu itu saya sebutkan hal-hal lain jadi saya ngapain harus menghabiskan waktu untuk yang ya dianggap kurang produktif lah itu coklatnya udah datang masami ini apa nih ini apa nih ini apa nih ini apa nih ini adalah karya ini adalah karya dari anak-anak anak-anak apa namanya anak-anak sekolah fokasi ini coklat ini sekarang kita sedang marketing tapi saya masih mau benchmark harga ya harga jadi dikemasnya ini tadi saya dibeli sama budekan karya-anak karya-karya yang seperti ini dari anak-anak sekolah fokasi karya-anak sekolah fokasi karya-anak sekolah fokasi kekelemahan dari universitas mengkoneksi mengkoneksi dengan industri ini kayaknya belum klik ya saya juga jarang industri datang kesini untuk memanfaatkan risetnya kalau ada industri kesini ya misalnya ngasih biasiswa gitu CSR-nya kan CSR nggak terlalu besar ya CSR tapi sebetulnya kita butuhkan adalah bagaimana link and match itu betul-betul terjadi contohnya ini kalau diputuskan anak-anak dari sini industri juga nampung dong industri nampung lalu marketing dia dia memberikan supervisi presinya berapa yang kompetitif seperti ini nah ini yang belum terjadi buatan anak juga mengembirakan industri mungkin juga dan ini semangat si mas menteri dikbut ini kan luar biasa ya dia mendorong pendidikan pendidikannya untuk keluar tapi industri nya nggak masuk jadi kayak sepihak ya sepihak mencintai tapi yang dicintai nggak mau nol ya jadi saya ingat karena anak saya ini kan produk sekolah vokasi di Belanda ya itu yang datang industri datang ke sekolah karena merasa membutuhkan dan kewajiban kewajiban dari industri nya ya kewajiban dari kebijakan pemerintahnya iya industri nya untuk nare gitu kalau ini kan sekolah koceng koceng di sini koceng di sini industri nya kurang gitu yang yang untuk industri-industri manufaktur seperti ini kalau industri keuangan cukup lumayan cuman ya masih dalam rangka untuk menampung apa namanya maka terus kemudian sekarang namanya MPKM ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka tapi sebetulnya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana produk-produk hasil research sekolah vokasi baik dosen maupun mahasiswanya itu dibeli atau ditampung oleh mereka dijadikan apa namanya bagian dari diversifikasi produk mereka untuk dijual gitu mungkin dari arah sebaliknya kali industri nya butuh research apa mereka datang ke sini untuk minta di sekolah vokasi kita bikin TILC ini untuk membuat beberapa laboratorium dan nanti yang di Kulon Progo juga TILC itu untuk laboratorium itu untuk menjadi lab untuk penelitian produk disini ada makanan food yang di Kulon Progo itu energi jadi misalnya tadi ini ya lalu kita sediakan satu tempat untuk membuat coklat misalnya jadi anak-anak yang research mengenai ini terus difasilitasi oleh industri saya ingat waktu saya pernah mengganti UCLA itu ada UCLA kan punya namanya Skydeck itu ada tujuh lantai atau berapa itu setiap lantai itu isinya adalah lab itu pengembangan pengembangan produk itu sana IT banyak karena dekat dengan Silicon Valley lalu kemudian investornya datang melihat menginkubasi dan membeli kalau itu cocok mereka akan dikembangkan lalu biasanya researchnya untuk terapannya di Silicon Valley oke ini sebenarnya kampusnya dapat kesempatan untuk melakukan research industri-nya punya ruang untuk mengeksperimen kayaknya si industri-nya ini belum sepenuhnya percaya juga saya pernah mendatangkan salah satu industriawan besar di Jakarta untuk makanan datang ke sini lalu saya ajak ke lab lalu wah enak ini bagus cuman dia bilang pricing-nya masih belum masuk ketinggian tapi maksud saya dia baru pertama kali kan bisa di challenge tapi Alhamdulillah ini sekarang saya sudah meyakinkan dia untuk mendatangkan mesin mesin-mesinnya mempermudah memproduksi dan membuat lebih efisien jadi katanya mesinnya masih mahal lalu dia coba kasih tapi ya sudah mulai tapi beberapa sekolah vokasi sebenarnya kan sudah maju di Indonesia misalnya kayak admin oh iya politeknika sekolah kayu itu ya iya iya dan industri biasanya juga langsung menyerah itu iya iya atau mungkin karena ini belum terlalu terdengar atau belum kalau yang industri industri menengah justru banyak ya karena industri menengah kan tidak bisa memanfaatkan teknologi tinggi ya yang mahal gitu ya tapi kalau industri besar itu mereka juga membeli teknologi tinggi dari luarnya dan yang jelas sebetulnya yang yang perlu yang sekarang saya cukup apa namanya concern itu adalah bahwa sekolah-sekolah atau industri pendidikan ini cari gitu nyari gitu nyari nyari mitra gitu harusnya kan industri juga cari mitra jadi dua pihaknya ketemu jadi ini saya mohon maaf sepertinya kita itu minta-minta gitu ke industri kita pergi kerjasama dua-duanya dua-duanya gitu dan mereka justru apalagi sekarang dengan model online kita mudah lalu mereka konsosialisasi eh kami ini punya program loh MBKM kami punya program untuk inkubasi gitu berapa jumlah yang sekian gitu lalu oke lalu saya gak kan kita customize ya tapi itu sangat tergantung pada kenalan juga gitu saya kan sudah dengan Pak Adekan Pak Agus ini di sekolah lokasi kita mengagas beberapa kerjasama tapi memang ya tergantung pada orang yang yang kenal ya Alhamdulillah saya kan kenal 15 tahun di Jakarta jadi saya cukup mengenal link-linknya ada jadi saya bisa bikin PKS-PKS ataupun MBU dan beberapa kerjasama kerjasama dan industri juga iya saya lagi bekerja dengan industri ini saya kontak teman-teman yang sama coba ayo dong kita bangun kerjasama yang yang betul-betul saling menguntungkan tidak hanya beasiswa gitu loh beasiswa gitu loh dari CSR mereka ini dari cost productionnya gitu supaya mereka bisa stayin gitu loh stayin gitu loh kalau CSR kan ya tergantung kepada penopalabanya pertumbuhan kalau lagi surut ya kalau produknya kan tetap lah kalau dia selama dia beroperasi kan produk itu tetap harus dikembangkan ini contohnya satu yang saya ingat tadi mas Anggita di atas tuh musik dan basket selain kuliah ya selain belajar ilmu itu memang pilihan untuk menyeimbangkan dan membentuk karakter ya sebetulnya sekali lagi itu bakat yang saya diberikan sama Tuhan ya saya diberikan bakat itu dari orang tua saya juga saya juga suka kegiatan kesenian lah namanya nama saya kan Nabi Mani oh iya terus bapak saya kan suka bayang bayang gitu ya lalu kemudian mengidolakan beberapa tokoh-tokoh pewayangan termasuk Nabi Mani terus kemudian mengajari kami menari kemudian agar musik ya agar musik bapak saya juga dulu punya klub bingpong ya terus meja di rumahnya mengajak anak-anak muda untuk latihan bingpong akhirnya ketika saya biasanya saya main basket itu proses yang kami semua mengalami adik saya kakak saya adik saya adik saya yang ikut betul ikut apa namanya talentanya cukup tinggi ya cuman saya meneruskan karena saya menganggap itu sebagai media dakwah yang cukup efektif baik itu kalau saya ngumpulkan saya dulu kan pernah jadi ketua klub Indonesia muda ya juga pernah jadi ketua umum berbasi itu saya menganggap anak muda ini harus diberikan nasihat ya soft skillnya harus kuat dan alhamdulillah itu waktu saya menggantikan Pak Erick ya Erick Tohir sebagai ketua umum berbasis kan saya mulai dari membangun karakter gitu ya anak-anak itu kemudian terpentuhlah mereka mulai dari kampus-kampus saya hidupkan dengan apa namanya ya Libama kemudian kompetisi basket antar es tapi dengan disiplin yang tinggi gitu ya kalau membantu karakter gitu jadi saya melihatnya olahraga dan kesenian itu sebagai media untuk meningkatkan karakter mereka dan dan ya anak-anak sekarang kan musikal banget ya persis musikal kalau saya nyanyikan lagu ini mereka apal mereka lagi apal gitu dan kayak jadi pintar masuk ya kan untuk ngumpul dengan mereka dan saya bilang kalau lagu itu di samping musiknya melodis gitu ya tapi juga lirik-liriknya itu yang memberikan pesan apakah edukatif apakah itu pesan moral inspiratif gitu jangan cari lirik-lirik yang tidak anulah tidak pas gitu ya dengan dengan masa kamu ini kamu ini kan membutuhkan hero laku-laku yang nasionalisme yang menguatkan memberikan kecintaan pada Indonesia dan kalau bisa dengerin ya produk-produk Indonesia kan banyak gitu jangan terlalu mencintai produk-produk asing gitu ya tidak untuk membanding-bandingan tapi saya kira penting juga untuk mereka meningkatkan rasa nasionalisme ya karakter terbentuk tapi karakter yang khas Indonesia ya bahkan dulu saya sama teman-teman isi disini kan mengkoleksi beberapa musik-musik etnik ya etnik-etnik daerah gitu terus saya mendorong teman-teman yang bisa mengaransin musik dengan etnik dengan tari dan dengan gamelan itu dengan duit di Darmawan saya juga bikin beberapa konser-konser musik etnik karena saya suka dia jadi ambasador kan dia jadi duta besar Indonesia di kancah forum internasional memainkan musik-musik jazz tapi etnik kan Kompas pernah membuat juga tau itu salah satu besar mega grand luar biasa tapi itu perjalanan terakhir mas Anggito perjalanan mas Anggito awal di UGM dan sekarang di UGM lagi ini kan kayak rentang waktu yang kayak dilihat sempurna Alhamdulillah ya sempurna ya apakah kita aja yang melihatnya karena ada pemaknaannya ya memang harus durasinya panjang ya kalau durasinya pendek mungkin juga stress juga marah-marah juga ya tapi setelah sekian lama baru kelihatan jadi kita ini kan mensyukuri setelah kejadian ya jadi saya selam tapi wah saya bersyukur gitu ya bersyukur juga dulu ada ini ada ini oh dulu ada kasus kompas oh ini tau rupanya gitu Allah itu memberikan apa oh dulu ada kasus korupsi di generasi agama oh rupanya ini tau gitu jadi kalau kita gak pandai-pandai membaca itu maka kita akan tersesat gitu kalau kita marah aja dan kalau memang saya dapat ini karena saya berusaha enggak juga lah gitu pasti Allah kasih jalan enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin lah kita bisa berusaha sendiri enggak mungkin enggak mungkin saya bisa di BBKH kalau dulu itu gak ada peristiwa itu kayaknya gitu karena dengan peristiwa itu menyadarkan bahwa orang haji itu uang haji yang secara profesional kan simple tau carilah orang yang profesional gila-gila gitu gila-gila gitu ya gitu ya jadi kemudian kalau dulu gak ada kasus kompas itu kayaknya saya gak akan kevokasi deh ini jalan lain jalan lain gitu ya anak muda lagi iya dan kemudian yang penting ini kan masa depan ini ya sukala vokasi ini kan kita menjual masa depan ya kalau sekolah akademi itu kan sekarang hari ini dan yang lalu ya tapi sukasi itu kan betul-betul masa depan it's a future future investment gitu jadi ya itulah kalau yang penting kita mensyukuri aja lah kita pasti jalannya pasti ada kita mensyukuri dan kita tidak boleh berpikiran negatif lah gitu ya saya gak pernah negatif kok sekarang sama sampai yang dulu rasanya begini ah enggak lah mungkin sebelah atau apa ya enggak lewat jadi yang penting mungkin ada tiga ya kunci satu ya kita itu selalu berpikir positif ya ketua kita itu harus ikhlas menerima ketiga kita harus bersyukur lah kita tidak gitu apapun yang dan bersyukur itu ya sudah kita ini rezekinya ya kita terima jangan oh jadi bandinggi ada lagunya karena rezekinya pasti gak pernah salah halaman yang atur lebih jago dari paket-paket paket-paket iya 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 betul-betul dan saya tuh nah ini syair-syair cinta ya jadi waktu BPK saya buat lag-lag syairnya syair-syair cinta saya sedang menulis buku ini mas buku buku ya ini syair-syair saya yang saya tulis sejak tahun berapa ini kalau anda lihat juga awal-awalnya ini nah ini tahun berapa ini oh 2014 sebelumnya 2011 saya pernah membuat syair laku untuk From Asia to the World itu pada waktu tim song-nya ADP Meeting saya pernah membuat namanya ini yang mungkin agak unik-unik ya apa namanya kesatria basket saya jadi ketua memperbasi momentum itu dipakai buat ingin-sigir saya pernah itu ya terus kemudian waktu covid saya memberi beberapa laku misalnya langkah bersama ini ini covid ya ajakan untuk mengatasi pandemi ya kemudian saya pernah lagi membuat zikir bersama Merapi pada waktu periswa Merapi itu saya buat lirik ya sama Duiki lalu menjadi fillar fillarnya untuk salah satu TV nasional kemudian ini pas mengapi meletusin ya ini zapin ini pada waktu saya ke apa namanya ke ada sama IC saya ke pakan baru bikin laku tarian zapin gitu 2022an yang terbaru menjemput ini saya sama prian prian jukustik itu ada di youtube juga waktu saya keluar dari haji itu saya membuat tiga lagu mas arafah menggelora kemudian talbiah di langit kaabah satu lagi adalah sementara satu lagi setuju di raun dohmu ini setelah saya enggak jadi jen haji jadi pelampiasan saya itu jadi kalau enggak jadi haji meditatifnya keluar jadi kalau enggak keluar ini ini saya ini saya terbitkan waktu ulang tahun BPKH saya akan membuat tulisan tentang liriknya jadi apa sih mana-mana lirik-lirik ini oke masang hitam ditunggu ini sebagai bagian dari persembahan iya iya terima kasih ini semuanya luar biasa makasih terima kasih soal berpikir positif ikhlas dan bersyukur modal paling besar untuk bisa menghadapi situasi yang perkejola perkejola kencang ganjim dan sebagainya terima kasih mas Inu dan teman-teman sudah datang ke Jogja kalau kita enggak ada persoalan itu enggak akan ke Jogja memang Tuhan itu udah kasih solusi kalau kita ikhlas solusinya pasti ada saya langsung ini agak berinding ngerasa dapat hal lagi ditegukan hal-hal yang dikatakan orang-orang tua nilai-nilai besar yang tadinya kita anggap sambil lalu tapi dengan pengalaman ini jadi ada daging ada makna nyatanya Matar Tuhan Jih, sami-sami terima kasih ya mas Inu ini mas saya? iya monggo satu aja ini mas saya sepuluh saya SILC ini Fajar From Asia to the World ini yang waktu itu ya jadi theme song di Bali waktu itu di Bali ya selamat menikmati SILC 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 Terima kasih.